Wartawan yang ditemukan tewas dibunuh oleh tetangganya disebut punya hubungan yang tak harmonis dengan pelaku. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dusun Sambong Duran, Desa Jombang, Kecematan Jombang, Kawatan Jombang, Nurhalimah, Jumat 15 September. Korban diketahui bernama M. Sabto Sugiono, 46 tahun, berprofesi sebagai wartawan media online dan memiliki usaha ayam gebrek. Sedangkan pelaku Muhammad Hasan Syafi alias Daim, 55 tahun, merupakan penjual kresek dan usaha odong-odong. Korban yang tersangka sama-sama tinggal bersebelahan di Gang 5 Jalan Kiai Haji Mimbar. Dari keterangan warga setempat hubungan Daim dan Sabto memang terjalin kurang baik. Daim tega membunuh Sabto lantaran sakit hati, pekerjaannya sering diganggul. Keserta reskrim Polres Jombang AKP Aldo Febrianto menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan, keduanya sempat terlibat pertengkaran di depan rumah. Saat itu tersangka menghampiri korban yang sedang berada di depan rumah pada Kamis 14 September malam. Pelaku menembakkan senapan angin ke arah deda korban. Korban Sabto kemudian sempat berupaya lari menyelamatkan diri. Setelah melihat korban sempoyongan, tersangka masuk ke dalam rumah mengambil palu besar. Korban tak sempat melawan lantaran serangan dari tersangka berlangsung tiba-tiba. Akibatnya korban terkena tembakan dari senapan angin dan dipukul tersangka menggunakan palu dan mengenai bagian kepala belakang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!